Anak siapakah sang Mesias itu? Duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu ku taruh di bawah kakimu. Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Markus 9 ayat 2 dan 7 Sebab, kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi, kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapak ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan.